Perwakilan keluarga YFY, gadis 17 tahun yang dilaporkan meninggal usai mendatangi tempat karaoke di Kabupaten Sintang, mendatangi Polres Sintang, untuk meminta polisi mengusut kasus. Sebab pihak keluarga menduga kematian korban tidak wajar. Selain orang tua korban, sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga turut mendatangi Polres Sintang. Terkait kasus gadis 17 tahun yang meninggal usai mendatangi tempat karaoke di Sintang. Usai bertemu Polres Sintang, paman korban Herdison Thomas mengaku menemukan kejanggalan dari kematian korban. Paman korban menyebut menemukan beberapa memar pada jenazah korban. Kurang menerima kematian yang begitu, tanpa kejelasan yang jelas juga kan. Jadi kayaknya ada yang disembunyikan lah, itulah intinya. Jadi minta diperjelas lah? Iya, minta diperjelas. Keluarga belum terima lah? Iya, dari kami pihak keluarga belum terima lah. Jadi upaya apa aja nih Bang yang sudah dilakukan hari ini? Kita minta kasusnya diungkap sebenarnya lah. Jangan ada rekayasa yang gimana-gimana lah. Karena ini kan meninggalnya tempat yang tidak wajar. Dalam pertemuan ini, Ketua Aliansi Anak Peladang atau ASAP juga turut mendampingi keluarga korban. Ketua ASAP mendesak agar polisi melakukan penyelidikan terhadap lima orang yang bersama korban di dalam ruang karaoke. Karena ini kasus kematian yang sangat janggal. Saya bilang dengan dia ini jangan takut, nanti saya pasang badan. Nggak ada orang lapor, ASAP bisa ngelapor. Nah, begitu. Jadi penegasan kita, kami minta pihak aparat dalam hal ini secepatnya memproses kelima oknum orang yang ikut ngerum, yang laki-lakinya. Kemudian Susan, kami minta ditahan. Satu kali 24 jam kalau dia menghalang-halangi penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini, yang atas nama Susan itu cepat ditahan. Karena saya lihat informasinya Susan ini yang bermain. Apalagi pas pengakuan Pak Anton tadi bahwa dia bilang jangan diketahui oleh kepolisian. Suaminya juga ngomong begitu. Ini ada apa? Pasti ada masalah di dalamnya. Karena pihak kepolisian jangan gentar. Orang yang menghalang-halangi penyelidikan itu melanggar hukum. Tangkap Susan secepatnya. Sebelumnya, YFY dilaporkan mendatangi tempat karaoke bersama beberapa temannya. Sekitar pukul 3 pagi, korban digotong oleh temannya dan dibawa ke rumah sakit Anugrah Bunda Jaya, Sintang. Namun, setiba di rumah sakit, korban diketahui telah meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV Sintang, Kalimantan Barat